Assalamualaikum, kali ini aku mau unboxing premium non-stick cookware dari Miku Ini tuh adalah produk ketiga dari Miku yang aku unboxing setelah rice cooker dan chopping board Seperti biasa, packingannya oke banget dan berlapis-lapis, ada bubble wrap, kardus lagi dan baru box produknya Miku premium non-stick cookware ini baru launching di tanggal 22 Oktober Jadi kalo lagi cari wajan bisa banget cek Miku, ini ada macem-macem sih yang aku punya adalah frypan Kita buka dulu, nah ini tuh bagian dalemnya juga pake foam Yang bikin dia tuh aman banget buat dikirim-kirim beneran berlapis-lapis ya Untuk paket yang aku terima ini ada frypan, terus juga ada petunjuk pemakaian gitu dalam bentuk kartu tebal Dan juga ada brush yang buat bersihinnya Ini tuh brushnya lembut, jadi kalo bersihin wajan-wajan kayak gini kan kita gak bisa pake yang kasar atau yang kayak kawat gitu kan Itu bisa bikin lecet wajannya Untuk frypan, ini yang warnanya putih Desainnya super estetik, ada sentuhan rose gold di pegangannya dan dipadukan dengan warna ala-ala Miku Di belakang aku udah coba pake masak, ini tuh pancinya tebalnya 3mm, jadi panasnya merata dan bisa ngurangi percikan minyak sih, karena dia lumayan dalem ya Untuk lapisan inernya, dia kelas tertinggi, greblon C3 Plus dari Jerman, 6 layer lapisan granit, jadi tahan goresan gitu Ini pokoknya udah aman dan nyaman, bisa juga buat empasi Frypan ini bisa digunakan untuk kompor gas dan juga induksi Untuk pertama kali ini aku mau coba pake buat goreng telur tanpa minyak Ini tuh warna telur sama wajannya jadi super cakep banget ya Cuma karena aku gak bisa flip telur, jadi aku minta tolong sama papanya Kai Ini tuh anti lengket, dia gak lengket, bisa digerak-gerakin dan tinggal dibalik aja Tadi di depan udah aku liatin ya, aku flip telur pertama gagal dan ini adalah percobaan kedua Dia gak lengket sama sekali walaupun tanpa minyak Super cakep ya, jadi kalau pengen punya bisa cek linknya di deskripsi Dia juga ada yang lain selain frying pan ini Untuk gagangnya, dia itu gak panas, masih bisa dipegang bagian ujungnya Cuma kalau udah deket ke si wajannya ada panas-panasnya sedikit Untuk penggunaan api, frying pan ini tuh disarankan untuk pake api kecil ke sedang Jadi jangan pake api yang terlalu besar Semuanya ada di petunjuknya, di kertas petunjuknya Jadi tinggal dibaca aja kalau kalian beli ini wajannya Nah ini aman ya, pokoknya dia udah tersertifikat aman, cocok buat empasi Kalau pengen beli bisa langsung cek detailnya di description box aku Selanjutnya aku mau bikin pisang goreng buat bekal nungguin kayak latihan food sale Untuk pisang gorengnya, aku pake bumbu instan aja Karena buru-buru, jadi tepung instan ditambahin air sesuai petunjuknya Cuma aku bakalan tambahin wijen karena aku suka banget pisang goreng wijen Ini aku pake pisang kepok karena kecil dipotong dua aja kayak gini Nah ini tuh lagi enak banget sih pisangnya lagi pas banget manisnya buat digoreng Jadi kayak sebenernya ini gak pake gula juga gak apa-apa Aku gak tau sih di tepung ini ada gulanya apa enggak Terus aku tambahin wijen Kalau udah diaduk-aduk tinggal dimasukin pisang ya Ini aku campur rata dulu, terus aku tambahin wijen sedikit lagi Tadinya tuh aku mau pake wijen hitam biar dia kayak cakep kan Warnanya tuh kontras Cuma sayangnya tuh disini gak ada yang jual wijen hitam Jadi udah pake wijen putih Nah ini udah diaduk-aduk rata tinggal digoreng Gorengnya aku pake frypan miku tadi Ini aku panasin minyak, terus tinggal gareng si pisangnya tadi ampe mateng Sebelum pake pertama kali, wajennya itu dipake buat masak air hingga mendidih Terus dibuang Kemudian dilumuri minyak dan diamkan 30 menit Terakhir dicuci dan dikerinkan Baru dipake buat masak Pisangnya sudah mateng, udah didinginin sebentar Terus masukin kotak bekal Buat jadi bekal, nonton kain latihan futsal Belum sempet food prep minggu ini Tapi bakalan upload ide bekal yang part ketiganya Ditungguin ya Cek deskripsi buat liat link pembelian produk miku ini Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton